Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Sobat Dapur Kali ini Bang Sobat mau bikin menu sahur Menu sahur yang praktis, enak, bernutrisi Mantep ya Ini bahan-bahannya udah terpampang di layar monitor Anda Di layar monitor Anda tertulis Tinggal dicatat aja Lanjut Kita sekarang bikin ayam goreng mentega Pertama Kita rebus ayamnya dulu nih Rebus ayam Tapi jangan terlalu mateng Karena ini ayam negeri ya Gampang hancur ya Jadi setengah mateng aja Karena setelah digoreng setengah mateng Ntar mau digoreng juga Digoreng lagi Jadi Ini untuk supaya bumbu nyerap aja Direbus Sambil dikasih bumbu Bumbunya apa? Ini bumbunya Ada bawang putih Yang udah di Apa? Udah diulat Terus nanti dikasih juga Kecap inggris Jadinya dia nyerap Ke dalam ayam Masuk ini Kecap inggris Kecap dibuatnya di Indonesia Perusahaan Indonesia Tapi namanya kecap inggris Cari tahu tuh di google tuh Kenapa dia Kasih nama kecap inggris Padahal orang Indonesia juga yang buat Oke deh Selanjutnya kita masukin Saus tiram Ini Bumbu-bumbu ini Emang bumbu-bumbu Yang diadopsi dari Chinese food Ini buat yang di Hongkong Taiwan Mudah-mudahan nih Bumbu-bumbu ini Banyak ya Daerah sana Karena ini Alanya Chinese food Udah Kita Udah setengah mateng Kita angkat Habis itu kita goreng Nah Hati-hati nih Goreng gini nih Eh Eh Hati-hati nih Eh Ini ayam Eh Yang abang sobat goreng Ini ayam cewek Eh Suka minta perhatian Biasa Suka nyimprat-nyimpratin minyak Eh Minta perhatian Gak apape Eh Biasa Ngoreng begitu mah Jangan kita Eh Orang biasa Ini aja Tentara aja Kalau lagi turun ke dapur Ngoreng ya Takut juga dia Meminyak Eh Padahal sama peluru Sama bom Kagak takut dia Oke Intermissio aja Oke Ini setelah Digoreng Eh Kita angkat nih Eh Kita angkat Nanti baru kita Bumbuin Ayam goreng Mentega Mantep banget Terus Kita rajang dulu nih Bawang bombay Oke Kita rajang Sampai halus Semuanya Dua-duanya udah Terus kita geprek nih Bawang putih Prak Oke Tujuannya apa Bawang putih Digeprek Supaya Aroma Bawang putihnya Lebih keluar Lebih wangi Makanya Kalau cana spot itu Kalau masak ya Selalu Bawang putih Digeprek Memang Memang Ada maksudnya Gak cuman Iseng-iseng Geprek itu Enggak Ada maksudnya Supaya Aroma Bawang putihnya Lebih keluar Ya Udah nih Semua Ayam digoreng Udah kita angkat Ya Kita goreng lagi Sambil dibumbuin Ayam goreng Mentega Pertama Kita masukin dulu Margarin Pertanyaannya Kenapa Margarin Bukan mentega Kan namanya Ayam goreng mentega Kenapa Pake margarin Bukannya gitu Emang Kalau namanya Ayam goreng mentega Itu asal-muasalnya Bukan karena Pake mentega Bukan Ntar Bang Sobat ceritain Kenapa Ayam goreng mentega Ini pake margarin Margarin itu Harum Ya Terus Ada rasa asin-asinnya Lebih gurih Jadi Margarin itu Lebih gurih Maksudnya Ketibang Mentega Kalau mentega itu Cuma harum doang Tapi Gak ada rasa Gurihnya Asinnya gak ada Cuman harum doang Kalau buat masakan Itu yang cocok Margarin Harumnya kurang Tapi gurih Dan Rasa asinnya Itu ada Kayak kita tumis Bawang putih Yang udah di Keprek Dicincang juga Sampai harum Abis itu Ntar kita masukin Bumbu-bumbunya Ntar Sambil dilihat Disini ada tulisan Bumbu-bumbu Yang dimasukin Diperhatiin Dibaca Sambil Bang sobat Mau ceritain Kenapa Namanya Ayam goreng mentega Padahal kan tadi Pakai margarin Jadi ceritanya Gini Dulu Yang masak Ini Ini asal-muasalnya Anakos Anakos Punya ayam Itu cuma Tiga potong doang Dia masak Masak Ayam goreng Alah cainas put Begini Pakai bumbu-bumbu Begini Ada Daun bombay Bawang putih Kan harum Pas lagi masak Nah ini Bang sobat Potong dulu Jadi Perhatiin Ini Bumbu-bumbu Yang dimasak Yang dimasukin Ada tulisannya Bang sobat Mau cerita dulu Tadi sampai Dimana Sampai Temennya Nyium Baunya Gitu kan Ini wangi Banget Gitu kan Samperin Men Masak apa Lu men Wangi Bener nih Iya men Gue masak Ayam Ini nih Ayam goreng Wangi Banget Men Cobain Dong Sorry Men Ini ayam Cuman Tiga potong Men Buat Ntar Siang Ya sama Sore Ya itu Kan ada Tiga Men Boleh Satu Men Sama temen Cobain Satu Kan ada Tiga Yaudah deh men Tapi satu aja men Jangan lebih Lu Ini gue buat makan Ntar nih Siang sama sore Siap men Yaudah Gue mau pergi nih Lo jagain nih Ayam goreng gue ya Makan satu aja Jangan lebih Pas Temennya Pergi Dicobain tuh Ayam goreng Ternyata Ayam goreng Enak banget Saking enaknya Hilap tuh Temennya Ternyata Habis Dia makan Entah Dia gak sadar Apa dia Lagi lupa Bagaimana Habis Gokil kan Begitu Temennya Dateng Men Mana Ayam goreng gue Sorry Men Gue hilap Men Habis Gue makan Men Tega Sampai Sedih Sedih Gitu kan Yang Goreng Gitu Dia ngomong Sampai Men Tega Ayam goreng Gue Men Tega Abis Men Tega Ayam goreng Gue Akhirnya Gitu Pas temennya Keingetan Terus Ayam goreng Men Tega Jadi Jadi Namanya Ayam goreng Mentega Jadi Gitu Ceritanya Itu sih Versi Bang Sobat Kalau versi Yang lainnya Kalau Walam Jadi Gitu Ini Ayam Ngomong Udah Selesai Juga Bikin Ayam goreng Mentega Tinggal Terakhir Kita Masukin Ini Minyak Wijen Jadi Kita Masukin Kalau Udah Mateng Semua Karena Minyak Wijen Itu Dia Harum Harumnya Itu Dia Hilang Kalau Dimasak Terlalu Lama Jadinya Pas Udah Terakhir Ending Ending Baru Dikasih Minyak Wijen Emang Bener Swear Gak Boong Bang Sobat Anak Anda Bang Sobat Suka Banget Ayam Goreng Mentega Mentega Jadi Ini Bener Bener Enak Banget Jadi Wajar Kalau Dibilang Ayam Goreng Mentega Udah Gini Aje Ayam Goreng Mentega Udah Selesai Selamat Dinikmatin Kalau Yang Udah Buat Selamat Dinikmatin Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Mudah Mudah Mudahan Ibadah Puasa Kita Lancar Dan Yang Terbaik Oke Gitu Aje Mohon Maaf Kalau Ada Yang Gak Berkenan Kalau Suka Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Tentunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nih Bang Sobat Baru Bikin Ayam Goreng Mentega Menu Buat Sahur Pagi Ini Menunya Simple Sederhana Tapi Rasanya Mantap Buat Nyemangatin Buat Napsu Makan Kita Sahur Biasakan Kalau Sahur Mata Mulek Jadi Biar Semangat Puasanya Ntar Besok Pagi Sampai Menggerib Begitu Aje Kita Sama Sama Pagi Ini Sahur Mudah Mudahan Besok Pagi Sampai Menggerib Nanti Kita Diberi Kekuatan Diberi Hidayah Diberi Kesehatan Segala Semuanya Biar Ibadah Puasa Kita Bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Beratu Salam